Kami menunggu pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional oleh Presiden. Namun dalam proses menunggu itu, kami juga berinisiatif untuk menyiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatu yang saya maksud adalah Badan Pangan Nasional membutuhkan Rensra, Badan Pangan Nasional membutuhkan proses bisnis seperti tadi disampaikan oleh Pak Subakyo, Badan Pangan Nasional membutuhkan SOTK, Sistem Organisasi dan Tata Kerja, bahkan Badan Pangan Nasional juga membutuhkan harmonisasi regulasi untuk memayungi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi terkait dengan kemenangan-kemenangan yang tadi dilimpahkan kepada Badan Pangan Nasional. Ini terus kita siapkan Mas Wawan, tetapi nanti gongnya tentu saja ini akan didorong setelah Kepala Badan Pangan Nasional dilantik oleh Pak Presiden. Kemudian terkait dengan regulasi, saya selalu berpikir bahwa Perpres ini adalah amanah, amanah regulasi. Jadi pilihannya memang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami memang memahami ya bahwa Perpres 66 2021 ini kemenangannya sangat besar sehingga kita membutuhkan koordinasi juga yang relatif lebih kuat begitu. Dan selama ini sebenarnya pangan ini sudah diurus tetapi oleh berbagai lintas KL yang kemudian nanti akan diintegrasikan kepada Badan Pangan Nasional. Dan itu adalah merupakan tantangan tanda sendiri yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tentu pemikiran-pemikiran dari banyak buah sekarang sedang kita rangkum Mas Wawan termasuk diskusi dari Pataka hari ini pun memberikan banyak informasi terkait dengan bagaimana koordinasi itu harus kita laksanakan. Terkait dengan kedaulatan pangan ya, kalau kami membaca terkait dengan undang-undang dasar kita ini kan Perpres 18 2012 kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 misalnya begitu. Kami coba membaca tadi yang paling barulah Undang-Undang Cipta Kerja yang ada beberapa catatan mungkin juga dari kawan-kawan Pataka. Nah tapi kalau saya baca lebih detail misalnya terkait pasal 14 ya, jadi sumber penyediaan pangan ini juga sekaligus memberikan penjelasan, ketahanan, kemandirian, kedaulatan. Penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri. Tentu ini bagaimana produksi pangan yang 9 di dalam pasal 4 ditambah menurut kami yang masuk kategori diversifikasi penganekaragaman dan penganekaragaman pola konsumsi itu diproduksi dari dalam negeri. Kemudian dari cadangan pangan nasional, cadangan pangan nasional itu bisa berasal dari produksi dalam negeri tapi juga kalau tidak cukup dari dalam negeri tentu dari impor. Nah kemudian sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilaksanakan dengan memperhatikan. Jadi memang konteks kedaulatan itu harus kita rumuskan dengan sangat baik. Tetapi poin pentingnya menurut kami adalah bagaimana kita memperhatikan kepentingan petani, kepentingan nelayan, kepentingan bumbu didaya ikan, dan kepentingan pelaku usaha pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Dan ini sudah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Kemudian di pasal 36, ini kalau misalnya kita membaca lagi, impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian yang nomor 2nya, impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional. Lalu poin 3nya adalah impor pangan dan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan kepentingan petani, kepentingan nelayan, pemediakan, dan seterusnya. Jadi dengan poin-poin semacam ini, kemudian di pasal 1 Undang-Undang Pangan, pasal 1nya terkait dengan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan tetap menjadi spirit dari pelaksanaan pangan kita. Jadi menurut kami, sistem pangan kita masih tetap memperhatikan, memelindungi hak-hak kita, petani kita dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia yang semakin besar. Terus yang terakhir barangkali mas, pangan ini kan dinamis. Jadi pangan ini dinamis, kemudian lingkungan strategisnya juga terus berubah. Jadi kita misalnya membuat satu sistem saat ini, ya belum tentu nanti di masa mendatang pada saat lingkungan strategisnya berubah, itu masih tetap berlaku. Sehingga memang kita membutuhkan terus cara berpikir agar ketahanan pangan kita ini seperti yang diatur di dalam Perpres 66 2021 itu tetap dinamis dan sesuai dengan lingkungan strategis. Dan apabila Perpres itu kemudian harus disempurnakan, ada peluang di sana, ada pasal di sana yang mengaturi ini. Saya juga setuju tadi dengan Pak Ketua di Komisi 4 bahwa ini lahir kita syukuri dulu, ya. Kita syukuri bahwa amanah Undang-Undang 18 2012 kemudian membentuk badan pangan nasional sudah. Kita maksimalkan dulu apa yang tertera di dalam amanah regulasi itu sambil perlahan-lahan. Dan mungkin ada berbagai masukan akan kita perhatikan dengan baik dan mudah-mudahan nanti begitu dilantik Kepala Badan Pangan Nasional, segala ide dan masukan ini segera dapat kita operasi. Saya kira itu Mas Pawan yang bisa. Terima kasih.